Itu apa? Teman di rumah lihat apa yang otan lihat kan? Bukan, itu bukan gulungan tali Setelah otan perhatikan dengan seksama Benda yang melingkar sampai menggunung itu Adalah ratusan tubuh ular yang sedang dikeringkan teman Seriusan Kali ini detektif otan sedang menelusuri tempat pengolahan kulit ular di Jawa Barat, teman Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pengolah kulit ular Tapi, setelah otan tanya sana sini muter-muter seharian Akhirnya cuma ketemu satu dua saja pabrik pengolahan kulit ularnya Rupanya sejak pandemi covid-19 Harga kulit ularnya anjelok turun drastis Jadi masyarakatnya banyak yang beralih profesi Dan tidak lagi mengolah kulit ular teman Wah 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 Meski demikian, disini otan tetap lihat ada ratusan ular yang sedang diolah dalam sehari Kebanyakan yang otan temukan, kulitnya berasal dari jenis ular lanang sapi, ular kadut, cobra, ular cincin emas, dan senca Semoga saja tidak ada jenis ular yang dilindungi ya Kulit ular memang punya corak yang luar biasa indah teman Jadi tidak heran kalau industri busana internasional menjadikan kulit ular sebagai komoditas bernilai tinggi dan menambah devisa negara Kulitnya bisa dijadikan berlagam hiasan busana seperti tas, sepatu, dompet, dan lain sebagainya Tidak main-main, sebuah tas kulit ular merek Itali dihargai puluhan juta rupiah loh Dengar-dengar, Indonesia adalah salah satu negara eksportir kulit ular yang terbanyak di Asia Tenggara Makanya otan punya kekhawatiran nih Karena tingginya permintaan akan kulit ular ini, bisa-bisa nanti populasinya terancam Apalagi kalau pemanfaatannya di alam terlalu berlebihan Oh iya teman, hukum di Indonesia dan internasional sebenarnya tidak melarang perdagangan kulit ular seperti ini Hanya saja jumlah kuota ular yang boleh diekspor ke luar negeri diatur negara Meskipun ularnya bukan jenis yang dilindungi, tetap saja diperlukan izin penangkapan atau perburuan Pengangkutan hingga penjualan untuk para pelaku usahanya Alias tidak boleh kalau sembarangan Ular yang dipanen sebaiknya juga ular hasil ternakan atau penangkaran Bukan malah seluruhnya tangkapan alam Dengan sistem ternakan, kelestarian jenis ularnya akan terjaga Dan pencatatan jumlah yang dipanen akan lebih transparan Namun, tetap saja pertumbuhan ukuran ular cenderung lambat dan biaya pakannya mahal teman Inilah kenapa, akhirnya pemburu nakal rakus memanen ular secara instan dari alam tanpa niat melestarikannya Ngomong-ngomong soal proses penggolahannya Kulitnya dipisahkan dengan cara manual, alias ditarik dengan tangan teman Lalu dilebarkan dengan bambu dan dijemur supaya kering Semakin panjang dan lebar, serta kualitas kulit yang utuh tanpa cacat akan menentukan kemahalan harganya Selain diambil kulitnya, dagingnya pun diolah untuk dijual sebagai bahan obat teman Tujuan ekspor daging dan empedu ular sebagai obat ini untuk negara Tiongkok teman Hanya saja, sejak pandemi, perdagangan ekspor-impor untuk komoditas hewani dihentikan sementara Makanya, pemburu ilegal juga jadi stop dulu deh Otan pikir-pikir efek dari pandemi ini jadi ada positifnya ya untuk keberlangsungan hidup satwa seperti kalian, sob Otan sempat ngobrol nih teman, sama paman pemburu yang biasanya menangkap ular di alam Paman, biasanya menangkap ular apa saja sih? Saya nyarinya ular hitam, ular padut, ular pucuk, apa saja, itu namanya piton tuh, sancar rata orang jawa Emang kulit ularnya dihargai berapa paman? Kalau piton meteran, ini cukup gak sama, malah nyantir gak laku sekarang, dulu 1 meter sampai 150 Apa? Harganya cukup 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 cuma segitu Otan bener-bener perhatin Jadi tas kecil aja kan harganya bisa juta-jutaan Kenapa kulitmu waktu masih hidup cuma dihargai segitu? Otan sedih, sob Tapi apa boleh buat? Paman-paman pemburu ini juga menggantungkan hidupnya dengan usaha ini Resiko pulang tanpa hasil karena semakin sulitnya mencari ular Hingga resiko keselambatan diri tergigit ular berbisa Hanya mereka sendiri yang menanggung Otan cuma bisa berdoa, semoga paman mendapat rejeki pengganti yang lainnya Menurut paman pemburu, ular yang didapatnya adalah hama untuk tambak dan sawah mereka teman Tapi otan yakin, edukasi tentang rantai makanan dan peransi ular untuk ekosistem belum sepenuhnya dipahami Coba bayangkan, kalau satu mata rantai makanan ini terputus karena populasi ular di alam habis Bisa-bisa ulang sang predator alaminya ikut-ikutan punah Tikus yang jadi hama padi jumlahnya jadi membludak Terus, papetani gak bisa panen Kalo gak ada nasi, kita makannya apa? Eh lupa, otan kan makannya pisang dan buah-buahan lain Nah ngomong-ngomong soal-solusi, kalian tau tidak? Ternyata ceker ayam memiliki keindahan menyerupai kulit reptil loh Iya ceker ayam, kalian gak salah denger kok Wah, wah, wah Teman di rumah masih gak percaya Nih, otan kasihin tip hasilnya Om Editor, coba diplay gambar cantiknya Tuh liat, detail tekstur dan motif kulitnya Sama kayak kulit reptil seperti buahnya dan ular juga kan Kita tanya-tanya sama pemilik idenya yuk Kanur, man Otan mau tanya dong Kenapa sepatunya pakai kulit ceker ayam sih? Jadi gini, otan, Indonesia menjadi salah satu eksportir kulit ular terbesar dunia Bersanding dengan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya Maka dari itu kita menyediakan alternatif material selain Pengganti kulit ular dan buaya Tekstur dan gradasi warna yang dihasilkan dari ceker ayam ini Tidak kalah dari kulit eksotis lainnya Seperti ular dan buaya Uh, kermaks kan? Keren maksimal Kanur, man adalah contoh anak muda Yang peduli sama kelestarian sobat otan para reptil teman Otan salut deh sama kakak Untuk menyulap kulit ceker ayam yang lembek menjadi kuat Dan bertekstur cantik seperti ini Dibutuhkan proses panjang dan tekat baja teman Hihihihi Penyisitan ceker ayam ini dilakukan dengan teliti Agar kulitnya utuh dan tidak merosak motifnya Maklum saja, ceker ayam kan ukurannya kecil Jadi sebisa mungkin tidak terbuang sia-sia Kalau kulitnya sudah terkumpul, waktunya pewarnaan Kebayangkan, kulit ceker ayam yang pucat ini Pasti jauh lebih kelihatan menarik kalau diberi warna Otan request warna merah ya kak Selain pewarnaan, proses perendaman seperti ini ada beberapa tahap teman Tujuannya untuk menghilangkan bakteri dan menguatkan tekstur kulitnya Kalau ceker ayamnya sudah berwarna, kita haluskan dengan cara digosok manual seperti ini Tujuannya untuk mengeluarkan warna dan teksturnya agar lebih wow Buat kalian yang masih penasaran kuat tidaknya kulit ceker ayam yang sudah disamak seperti ini Nih, sudah ada agen Otan siap mengujinya Kak Bella sudah siap membawa beben untuk ditahan si kulit ceker ayamnya Wah, hahaha Wah, wah, kalau semangka si Otan gak janji ya Oke deh, kita buktikan Semangka, semangat kakak Dan, ternyata kulitnya sanggup menahan beban seberat semangka Kermaks Keren maksimal Meskipun tidak lama, namun daya tahan dan kelenturan kulit yang sudah disamak Berubah jadi jauh lebih kuat kan daripada kulit mentahannya Kalau gini sih, Otan yakin Sepatunya kuat kalau dipakai jalan-jalan keliling dunia Kembali ke proses pembuatan sepatunya Ceker ayamnya harus disusun menjadi pola dan dijahit seperti ini, teman Ini akan menjadi bagian atas sepatunya Kalau sudah oke, tinggal diberi sol sepatu deh Meskipun menggunakan beberapa mesin untuk membantu pekerjaan Tangan-tangan para pembuatnya lah yang menjadikan sepatu ini jadi jauh lebih bernilai Penjahitan secara manual seperti ini Sengaja dilakukan untuk menguatkan penggabungan bagiannya Sekaligus menjadi detail yang luar biasa rapi Penghalusan bagian-bagiannya pun hingga ke bagian yang tidak terlihat Menempa paku untuk mengunci bentuk kulitnya Bahkan pemolesan lapisan kulitnya dengan semir Semua disempurnakan dengan sentuhan tangan pembuatnya Dan ini dia hasil jadinya Ya kan? Otan bilang juga apa? Kalau ada material lain seperti kulit Ceker ayam ini kita manfaatkan Dengan sentuhan seni pembuatnya Otan yakin sepatu kulit ini jadi bernilai tinggi Kalau ada solusi kayak ini Otan sih berharap nantinya sobat reptil seperti ular, biawak, dan buaya jadi lebih lestari